Jika Pilpres 2024 dilaksanakan saat ini, Prabowo Subianto hampir dipastikan menjadi Presiden RI. Prediksi itu terbaca dari hasil survei Lembaga Survei Indonesia, LSI, terbaru. Head-to-head Prabowo versus Anis Baswedan, 51,7 persen, 35,8 persen. Prabowo, Ganjar, Pranowo, 49,2 persen, 39,7 persen. Elektabilitas Menteri Pertahanan RI itu melawati 50 persen, syarat memenangkan Pesta Demokrasi 14 Februari 2024. Selisih 15,9 persen terhadap elektabilitas mantan Gubernur DKI Jakarta. Ketua Umum Partai Gerinda tersebut juga unggul dengan selisih 9,5 persen terhadap Gubernur Jawa Tengah, Capres PDIP, dan PPP. Temuan survei LSI menggambarkan jika duel Prabowo versus Anis dipastikan Prabowo menjadi pemenang. Sebab LSI menemukan, pemilih mengambang atau tidak jawab 12,5 persen. Seandainya seluruh swing voters dialihkan ke Anis, masih belum cukup menyamai Prabowo. Sedangkan Ganjar masih memiliki peluang meskipun kecil. Lawan Ganjar, elektabilitas Prabowo belum lewat 50 persen. Masih ada 11,1 persen pemilih yang belum menentukan pilihan. Di sini, Ganjar masih punya peluang seandainya mengambil seluruh swing voters, bisa capai 50,8 persen. Sementara Prabowo cukup mengambil 0,9 persen saja sudah memperoleh 50,1 persen. Survei LSI periode 12 hingga 17 April 2023. Marine of Error kurang lebih 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!